Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari teman-teman semua Kembali lagi bersama Ari Sembako Sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako Ide usaha rumahan, ide usaha modal minim Dan juga ide usaha modal pas-pasan Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan Tentunya tidak mengurangi semangat kita Untuk terus mengembangkan usaha warung Sembako kita Di video kali ini saya akan memberikan informasi Mengenai aktivitas rutinitas Ari Sembako Pada hari Senin Tepatnya pada tanggal 28 November 2022 Jadi aktivitas rutinitas Ari Sembako hari ini teman-teman ya Jadi saya habis berbelanja di Agen Buyung Ini untuk minuman gelas Ada fit gelas Yang satu kartonnya isi 48 Dan satu gelasnya isi 200 mili Dan juga ada Vio Vio K sekarang ya Ditambahin K kalau kemarin mereknya masih Vio Itu isi satu karton sama 48 gelas Dan satu gelasnya isi 200 mili Ini tadi saya membawa 20 karton teman-teman 10 karton untuk yang Vio gelas Ini Satu dua Tiga Empat Lima Dan itu masih ada talinya teman-teman ya Dan untuk fitnya juga 10 karton teman-teman Satu dua Tiga Empat Lima Saya bawa menggunakan motor Dan di sebelah kiri itu Itu ada orderan dari produk Wings PT Sayap Mas Utama Ada softener Soclean Pewangi Itu ada empat karton Yang pink dua Yang biru dua Dan yang diatasnya itu ada Soclean Pewangi teman-teman Yang pink sama yang biru satu-satu ya Jadi saya ambil yang cepat Yang cepat itu Soclean Softener Pewangi Dan di sebelah kirinya lagi itu ada Super Soul teman-teman Yang ketengan seribu rupiah Jadi untuk warung sembako Yang bermodalkan minim dan pas-pasan Seperti saya ini teman-teman ya Tentunya untuk belanjanya itu Tentunya ya nunggu uang ya teman-teman Kalau ada uang ya belanja Kalau nggak ada ya tentunya ya kita tidak berani untuk Mengutang di akin ya teman-teman ya Jadi ada duit belanja Ada duit belanja kira-kira seperti itu teman-teman Karena bermodalkan minim dan juga Bermodalkan ngepres atau pas-pasan ya Jadi yang penting intinya Untuk warung sembako Bermodalkan minim dan juga pas-pasan itu Yang penting rajin-rajin berbelanja saja teman-teman Dan untuk kedepannya Kalau warung kita Usaha kita sudah mulai berkembang dengan baik Ada double-an uang Ada stok uang lebih lah Uang dari hasil celengan yang kita sisikan setiap harinya Pada masa-masa berjuang Tentunya kita harus menyetok Belanjaan barang dagangan Barang dagangan kita harus tambahin Untuk yang cepat-cepat teman-teman ya Untuk yang cepat-cepat Seperti seumpamanya Fit gelas ini Biasanya Dua karton Tiga karton Empat karton Kita tambahin untuk Sepuluh karton Dan untuk VOK ini Biasanya Dua karton Empat karton Kita bisa tambahin Sepuluh sampai dua puluh karton Dan tentunya juga bertahap Teman-teman Jadi ada prosesnya lah Dan ini coba Sama-sama kita lihat Teman-teman Untuk setruk Bon belanjaan saya hari ini Setruk bon belanjaan Hari sembako Hari ini Jadi Untuk produk wings ini Ini yang Sabun ya teman-teman ya Ini yang produk sabun Jadi untuk kunjungan salesnya itu Datangnya Sabtu kemarin Dan datangnya hari Senin Hari ini teman-teman ya Jadi Hitungannya cepat lah Untuk pengiriman produk wings PT Sayakmas utama ini Ini ada Setruknya Ini dari produk wingsnya Jadi untuk setruk Bon wings ini Ini ada Tiga setruk teman-teman Yang satu itu ada yang asli Yang Waktu kita Lunasin itu Kita pegang teman-teman ya Dan juga ada yang hijau Mungkin yang hijau itu Untuk Untuk kantornya Untuk laporan dari kantornya Pokoknya ada Tiga setruk Dan yang ungu inilah Yang saya pegang Waktu barang datang Dan ini untuk Harga-harganya Saya akan membacakan Teman-teman Jadi untuk orderannya pun Juga saya tidak Begitu banyak Teman-teman Tuh lihat sendiri ya Untuk nominalnya Kisaran 287 rupiah 287 ribu rupiah Dan Diinfokan kembali Teman-teman Ini di Jakarta Selatan Tepatnya di Cipete Utara Jakarta Selatan Ini sedang diguyur Hujan ya teman-teman ya Ini saya membuat Videonya kurang lebih Jam Setengah lima Sampai jam lima Ini saya membuat Videonya Emang lagi musim Hujan ya teman-teman ya Untuk di Lokasi teman-teman Bagaimana ini Hujan apa tidak Ini langsung saja Saya akan membacakan Untuk Belanjaannya Satu persatu ya Untuk harganya Dan juga macamnya Untuk Supersol Supersol Yang kaitan Seribu Supersol Karbol 42 mili Itu Dua karton 76.500 Ya Dua karton 76.500 Coba Kalau kita Bagi dua Teman-teman Ya kurang lebih 38.000an lah 38.000an lah ya 38.000 Lebih dikit Saya menjualnya Untuk Per satu Renceng Teman-teman Isi 6 itu Untuk Supersol ini Ketengannya 5.000 rupiah Teman-teman Isi 6 ya Ya coba Sama-sama kita buka ya Ini langsung saja Saya buka teman-teman Untuk isinya Untuk Supersol Tentunya ini info Info terbaru Kembali teman-teman ya Saya ambil dulu Untuk Supersolnya Sebagai contoh Nah ini Saya sudah ambil Beberapa bagian Ini Supersolnya Sama-sama kita ketahui Untuk satu karton itu Isinya kira-kira Berapa renceng Ini sama-sama kita Sharing ya teman-teman ya Mengembangkan usaha Warung sembahku kita Mudah-mudahan Usaha teman-teman Semua lancar Nah untuk Satu lembar Isi 2 renceng teman-teman Isinya 6 Coba sama-sama Kita hitung ya teman-teman ya Yuk teman-teman Kita hitung bersama-sama Dimulai dari 0 Satu Dua Tiga Empat Ada empat lembar teman-teman ya Berarti delapan renceng Dan satu lembarnya Isi dua renceng Dan satu rencengnya Isi 6 saset Sama-sama kita bagi teman-teman Kita cek kembali Untuk harganya Harganya 76.500 Kita bikin 76.500 Kalau kita bagi Kita mengetahui Untuk rencengan dulu teman-teman ya Karena disini itu Kebanyakan yang beli itu Rencengan 76.500 Kita bagi dua Untuk mengetahui Harga satu karton Itu modalnya 38.250 Itu harga mentah Dari agen teman-teman ya Dari produk Wings PT Sayapmas Kita bagi delapan renceng Itu modalnya 4.800an Disini saya menjualnya Lima ribu Jadi Keuntungannya Dua ratus rupiah Teman-teman ya Untuk perenceng Coba kita tes kembali 38.250 Kita bagi Delapan Empat tujuh Delapan sekian Kita kurangin Lima ribu Itu keuntungannya Dua ratus sekian Kita kalikan Delapan renceng Mendapatkan 1750 Sangat tipis Sekali teman-teman ya Untuk tetapi Tentunya disini Saya dibantu Dengan harga Ketengan teman-teman Harga ketengan Seribuan Ya Satu karton Kalau mendapatkan 1750 Berarti Dua karton 3500 Tidak apa-apa teman-teman Untung tipis Itung-itung Buat lengganan Ini saya kembalikan dulu Ke asal mulanya ya Di kartonnya ya Dan nanti juga Saya akan rapikan Teman-teman Ini tentunya Versi saya Kalau seumuman Teman-teman Mau menjualnya Lebih dikit Ya tidak apa-apa Teman-teman Ini tentunya Versi Ari Sembako Ya Dan kalau ini Coba kita lihat Kembali Untuk struknya Untuk bonnya Untuk super solnya Sudah ketahuan Untuk soklin Pewangi Untuk soklin Pewangi Ini yang ini Teman-teman ya Ini untuk soklin Pewangi Kalau ini Saya menjualnya Per satu rencengnya 5500 rupiah Sama-sama Kita Lihat Untuk isinya 48 saset Teman-teman Ya Langsung saja Kita bagi Untuk Per satu Kartonnya 38.200 Hampir mirip-mirip Teman-teman ya 38.200 38.200 Kalau kita Bagi 48 Itu Untuk model Per satu Bijinya Kurang lebih 7.95 Kalau kita Kalikan 48 Itu 38.200 Mohon maaf 38.200 Kita bagi 48 Isinya Kalau kita Kita jual Seribuan Kurangi Seribu Kita kalikan 48 Itu untuk Keuntungan Per satu Kartonnya 9.800 Rupiah Teman-teman ya Kalau kita Jual seribuan Untuk Per satu Karton Kalau untuk Satu Karton Itu Kira-kira Isinya Berapa Renceng Saya Buka Sajalah Mohon maaf Biar Lebih Gamblang Untuk Soklin Pewangi Ini Modelnya Ini Yang Satu Lembar Isi Buahnya Ini Teman-teman Ini Isinya Agak Panjangan Satu Dua Tiga Empat Panjang Ini Teman-teman Untuk Tempat Tapi Ntar Saya Akan Potong Jadi Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Ada Empat Renceng Untuk Satu Lembar Ini Kalau Kita Potong Menjadi Dua Bagian Teman-teman Ini Satu Lembar Ini Isi Dua Renceng Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Satu Renceng Isi Dua Belas Ya Biasanya Saya Membuatnya Isi Enam Dan Isi Enam Itu Lima 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 Ratus Teman-teman Ya Kalau Seumpamanya Ya Kita Tinggal Bagi Saja 38 200 Kita Bagi Empat Renceng Itu Modalnya 9 600 Disini Saya Menjualnya 11 Ribu Teman-teman Untuk Satu Renceng Isi 12 Kita Kurangin 11 Ribu Kita Kalikan Empat Renceng 5800 Kalau Seumpamanya 38 200 Kita Bagi 8 8 Renceng 4775 Kita Kurangin 5500 Kita Kalikan 8 Lembar Untuk Keuntungannya 5800 Teman-teman Ya Untuk Persatu Karton Untuk Sokrin Pewangi Ini Ini Saya Kembalikan Dulu Ketempat Asalnya Teman-teman Di dalam Kartonnya Dan Tentunya Ntar Saya Akan Rapikan Saya Akan Gantungin Di Renceng Rencengan Bagian Sabun Bagian Pewangi Tentunya Dua Item Sudah Kita Ketahui Untuk Model Dan Cara Menjualnya Dan Selanjutnya Ini Yang Softener Softener Coba Kita Lihat Untuk Modalnya Sama Atau Tidak Teman-teman Untuk Softener Ini Dua Karton 67.000 Ya Softener 67.100 Kita Kita Bagi Dua 67.100 Kita Bagi Dua 33.600 Ya Teman-teman Lebih Mahal Teman-teman Untuk Isinya 48 Sama Ya Kita Buka Sama-sama Biar Lebih Gamblang Nah Ini Sebentar Saya Bikin Seperti Ini Teman-teman Ini Kan Softener Isinya 6 Ini Kan Isinya 6 Jadi Tidak Terlalu Panjang Isinya 6 Kalau Soklin Pewangi Tadi Yang Biru Ini Ini Kan Isinya Panjang Banget Ini Teman-teman Jadi Satu Renceng Itu Isi 12 Jadi Ntar Saya Potong Potong Kita Tinggal Setting Untuk Harganya Jadi Satu Lembar Isi 2 Renceng Dan Satu Renceng Isi 6 Teman-teman Satu Kita Hitung Kita Mulai Dari 0 2 3 4 Ada 4 Lembar Teman-teman Dan Satu Lembarnya Isi 2 Renceng Berarti Totalnya 8 Renceng Teman-teman Ya Kita Bagi 8 Renceng Apa Masih Bisa Kita Jual 5500 Kita Bagi 8 Renceng 4200 Tentunya Masih Bisa Teman-teman Ya Kita Bagi Kita Kurangin Harga Jual Kita 5500 Kita Kalikan 8 Untuk Keuntungannya 10450 Ya Coba Kita Kita Ralat Kembali Untuk Untuk Soclean Softener Ini Lebih Murah Teman-teman Mohon maaf Untuk Soclean Softener Ini Lebih Murah Harganya Dibandingkan Dengan Harga Soclean Yang tadi Soclean Pewangi Tadi Ya Ini Kalau Untuk Soclean Softener Itu 67 67 100 Kita Bagi 2 Itu 33 600 lah 33 600 Kalau Untuk Soclean Pewangi Itu Per Karton Sudah 38 200 Ya Kalau Untuk Soclean Softener Itu Per Satu Karton Yang Ini Teman-teman Soclean Softener Itu 33 600 Ini Ya Saya Bagi 2 Dan Ini Untuk Barangnya 33 600 Untuk Soclean Pewangi Soclean Pewangi Kisaran 38 200 Jadi Bedanya Lumayan Jauh Teman-teman Ya Dan Untuk Ketingannya Sama 1000 Persatu Renceng Ini Saya Samakan 5500 Jadi Belum Saya Naikkan Untuk Soclean Pewangi Dan Untuk Supersol Pun Juga Saya Masih Tipis Sekali Teman-teman Untuk Penjualannya Untuk Tetapi Tidak Apa-apa Teman-teman Yang Penting Buat Lengganan Dan Di Bandrolnya Sudah Terbandrol Harga 1000 Teman-teman Kalau Sumpamanya Ada Buat Penjual Lagi Buat Dagang Lagi Kalau Satu Renceng 6000 Tentunya Tidak Etis Atau Tidak Bagus Karena Di Toko Ari Sembako Ini Setiap Pembelian Porsi Banyak Porsi Di Atas Rata Rata Tentunya Untuk Harganya Saya Kurangin Teman-teman Bisa Dimusawarahkan Yang penting Saya Sedikit Masih Dapat Dari Kardosnya Pun Saya Masih Dapat Jadi Masih Bisa Saya Jual Ini Untuk Kardosnya Saya Kumpulin Dan Sedikit Jelas Untuk Dari Produk Wings Pt Saya Mas Ini Karena Orderannya Cuma Ini Saja Dan Itu Juga Barangnya Sama Teman-teman Untuk Supersol Saya Pengambilannya Dua Dan Untuk Soclean Softener Pewangi Itu Juga Ada Empat Dua Biru Dua Pink Dan Untuk Soclean Pewanginya Dua Karton Dikarenakan Agak Sedikit Lambat Untuk Peminat Yang Banyak Di Toko Ari Sembako Ini Yang Model Seperti Ini Teman-teman Yang Biru Dan Yang Pink Dan Selanjutnya Yang Saya Review Adalah Dari Agen Buyung Untuk Produk Selesai Sekarang Selanjutnya Di Agen Buyung Ya Teman-teman Ini Tadi Habis Duhur Saya Langsung Belanja Ini Ada 20 Karton Teman-teman Satu Kali Bawa Menggunakan Motor Alhamdulillah Masih Muat Lagi Kalau Mau Ditambah Tapi Uangnya Sudah Cukup Untuk Buat 20 Karton Saja Dan Untuk Fit Yang Gelas Itu Bermodalkan 20 Ribu Rupiah Teman-teman Untuk Fit Ini Tidak Saya Keteng Teman-teman Saya Jualnya Satu Karton Dan Untuk VOK Ini Modalnya Gue Ngeblur Nah VOK Ini Modalnya 14.500 Teman-teman Ini Di Sebelah Kanan Ini 14.500 Dan Ini Saya Keteng 500 Untuk Yang VOK Ini Ya Terus Saya Keteng Saya Masukin Di Sokes Teman-teman Ini Untuk Penjualannya Lumayan Cepat Karena Disini Juga Lingkungan Saya Banyak Anak-anak Dan Kadang Dewasa Juga Melakukan Pembelian Di Aquaglass Merk VOK Ini Karena Harganya Sangat Terjangkau 500 Dan Setiap Pembelian Per Satu Karton Juga Saya Layan Untuk VOK Ini Untuk VOK Ini Kalau Per Satu Karton Saya Mengharganya Kisaran 16,5 Teman-teman Saya Mengambil 2000 Untuk Satu Karton Ya Tentunya Kembali Ke diri Kita Sendiri Membanderah Hal Keberapa Yang penting Jangan Sampai Terlalu Mahal Kalau Menurut Saya Yang Sewajarnya Saja Kalau Untuk Pemula Tentunya Kita Bisa Gencat Kita Banting Lagi Untuk Harganya Hitung Hitung Buat Nari Pembeli Kira Kira Seperti Itu Dan Untuk Teman-teman Semua Yang Baru Bergabung Di Channel Ari Sembako Bisa Lihat Lihat Video-video Saya Video-video Lama Tentunya Banyak Sekali Sharing-sharing Yang Saya Berikan Tutorial-tutorial Yang Saya Berikan Di Channel Ari Sembako Ini Dan Jangan Lupa Untuk Dukungannya Teman-teman Like Comment Share Dan Subscribe Biar Terbaru Mengenai Harga Terbaru Dari Barang Warung Sembako Dan Mungkin Cukup Sekian Untuk Sharing Kali Ini Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Ini Sekedar Sharing Saja Kalau Teman-teman Semua Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Pertanyaan Teman-teman Di Kolom Komentar Sebisa Dan Semampu Saya Saya Akan Usahakan Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Oh Ya Teman-teman Ada Yang Lupa Untuk Fit Gelas Ini Modalnya 20.000 Untuk Ngeteng Per Satu Karton 22.000 Teman-teman Sampai Lupa Teman-teman Oke Teman-teman Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Thank you